Hai baik dan inilah untuk tampilan dari website point of sale atau juga bisa disebut dengan toko online disini ada beberapa menu ya sangat lumayan lengkap jadi nanti ini gunanya untuk pembelian barang pendataan barang dan untuk jual beli online disini ini untuk data barang nanti ya akan akan ditampilkan disini dan untuk pengikutannya nanti akan disimpan disini yuk dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi point of sale ya atau aplikasi untuk penjualan barang atau juga bisa disebut untuk jual beli online atau toko online Oke guys disini untuk file kodingannya sudah saya persiapkan nanti bisa teman-teman pelajari dan teman-teman kembangkan lagi ya untuk file kodingannya nanti akan saya share dan jangan lupa teman-teman semua kunjungi untuk pengembangnya ya nanti saya akan kasih juga di link deskripsi untuk kodingan dan untuk menemui struktur bukan struktur untuk file kodingan secara lengkap bisa temui di pengembangnya secara detail dan saya akan simpan di deskripsi Oke langsung saja disini saya akan sedikit mereviewnya untuk file-file kodingannya ya teman-teman disini saya menemukannya saja dan untuk cara instalasi dan setting-setting konfigurasi file kodingannya silahkan teman-teman perhatikan agar teman-teman teman-teman semua tidak gagal paham dan tidak ada kendala saat proses pengintalasi Oke disini ada beberapa folder ya teman-teman disini kita sistem ini menggunakan dengan bahasa pemprograman kode meter ya teman-teman kode meter tiga dan untuk file database nya juga sudah saya satu folder suatu untuk folder kan dalam project file kodingannya disini teman-teman Nah untuk folder-folder kodingannya disini saya kasih nama dengan kayu pos yaitu point of sale ya terus di dalam folder bayu pos juga disini ada folder application di application ada konflik dan lain sebagainya controller untuk pen settingan dan yang paling penting di sini adalah teman-teman harus yang untuk cara instalasi untuk cara instalasinya ya nanti teman-teman perhatikan di menu konflik yaitu untuk konfigurasi antara file kodingan dengan database ya teman-teman jadi kita masuk ke application disini ada konflik Oke kita buka konflik dan disini ada database dan ada juga konflik kita masuk ke database nah kita akan coba dulu yang konflik ya di file konfliknya ini untuk pengkonflikurasian ya terus kita juga masuk ke database nah pen settingan untuk konfigurasi pengkonekan database dengan file kodingan yaitu disini yang paling penting ya temen-temen jadi nanti silahkan teman-teman setting disini untuk hostnamenya silahkan teman-teman eh kasih nama dengan localhost dan user namenya kasih root untuk passwordnya silahkan kosongkan saja dan nama database nah ini yang paling pentingnya teman-teman jadi nama database nya silahkan nanti teman-teman harus samakan antara nama database ini dan ketika pembuatan di exam dan ketika pemanggilan juga ya temen-temen Oke next mungkin itu saja untuk pembahasan dari file kodingannya karena disini sangat banyak mungkin saya tidak akan menjelaskan satu persatu ini lebih ke instalasinya saja kita langsung saja untuk cara instalasinya seperti apa Oke next kita akan menuju ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat database terlebih dahulu ya dengan cara dengan cara apa dengan cara kita buka browser sebelum kita membuka browser silahkan teman-teman hidupkan dulu examnya ya dan pastikan teman-teman sudah sudah menyimpan folder project kodingan di di exam dan masukkan ke htdoc silahkan teman-teman simpan si folder kodingannya di folder htdoc ya dimana teman-teman folder htdoc ini yaitu untuk penyimpanan project file kodingan kita Oke mungkin saya rasa teman-teman udah pahamnya untuk sampai tahap situ itu jadi kita langsung saja akan menghidupkan exam terlebih dahulu dengan satu catatan untuk file examnya juga teman-teman silahkan install exam PP yang support PHP 5 ya guys jangan lupa karena kalau misalkan teman-teman ngasal untuk penginstalan exam PP nya nanti akan ada beberapa kendala Oke Oke next kita hidupkan saja examnya terlebih dahulu silahkan teman-teman hidupkan seperti biasa baca dan mysql nya saja dan setelah dihidupkan kita akan coba buat database baru dengan cara membuka browser Oke kita akan buka browser silahkan teman-teman disini ketikan saja localhost Oke PHP myadmin ya lalu kita klik enter saja Oke setelah kita masuk ke halaman PHP myadmin kita akan membuat database baru seperti biasa kita kliknya saja untuk membuat database baru Oke tunggu hingga prosesnya terbuka selanjutnya silahkan teman-teman isikan saja untuk nama databasenya dengan catatan harus sesuai dengan apa yang tadi yang ada di file kodingan ya teman-teman itu disini kita masuk saja ke sini nah ini untuk nama databasenya saya kasih isi nama dengan nama pos Oke kita rename saja Oke kita kontrol C dan kita kembali lagi Oke silahkan isikan saja disini pos Oke dan kita klik buat saja atau create ya silahkan teman-teman klik buat karena disini saya sudah menyesalkannya saya tidak akan misalnya lagi silahkan teman-teman klik buat saja dan silahkan silahkan nanti teman-teman tinggal impor Oke silahkan teman-teman cari dimana file database yang teman-teman simpan yaitu dengan satu folder yang tadi ya silahkan teman-teman simpan di exam tadi kalau misalkan teman-teman sudah mengisah di exam menyimpannya di exam silahkan teman-teman pergi ke exam dan pergi ke htdoc lalu cari disana databasenya dan info ya setelah itu tunggu beberapa saat hingga pengimporan database selesai Oke disini saya sudah membuatnya ya teman-teman jadi kita akan coba buka ini ya ya tadi bawah yaitu dengan nama pos Oke kita akan coba buka baik dan inilah untuk tabel-tabel dari aplikasi point of sale ya disini ada beberapa tabel ada eh tabel barang terus tabel beli supplier nah ini ya teman-teman tabel kategori terus keteri kriteria level user dan lain sebagainya ke bawah ya masih masih banyak nanti ini tabel-tabel ini akan berguna ketika eh pengimputan di sistemnya Oke Oke next kita langsung saja setelah kita membuat database nya lalu kita akan mencoba mengkompai file file kodingannya ya teman-teman dengan cara kita new time saja disini dan silahkan teman-teman ketikan saja localhost Oke silahkan teman-teman ketikan saja localhost dan slash nama folder project kodingan Oke yang ada di sini ya teman-teman kita buka lagi nah ini saya kasih nama dengan bayu pos silahkan teman-teman untuk cara memanggilnya kita kembali lagi ke browser lalu diset engine nya ketikan saja localhost lalu bayu pos disini Oke lalu kita klik enter saja baik dan inilah untuk tampilan dari websitenya ya teman-teman karena tadi saya sudah login jadi otomatis ketika pemanggilan langsung login ya jadi ketika nanti teman-teman login maka teman-teman akan dibawa ke halaman login maka saya akan terlebih dahulu terlebih dahulu sini oke dan nanti ketika teman-teman panggil ya dengan nama dengan mengetikkan di lo deset engine brosernya localhost bayu pos maka nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke pom login ya ke pom login disini ya karena dari saya sudah login terlebih dahulu ya maka langsung ketika pemanggilan otomatis login nah jadi jadi nanti ketika teman-teman belum login maka tampilannya akan dibawa ke arah pom login dan untuk mempermudah teman-teman semua untuk username dan pasurnya disini saya share dengan nama admin admin ya kita ketika saja untuk username nya admin Oke kita kontrol C saja lalu untuk passwordnya juga admin lalu kita akan login saja baik dan inilah untuk tampilan dari websitenya ya teman-teman ya di sini ada beberapa menu dan beberapa fitur yang nanti berguna untuk aplikasi sistem point of sale yaitu pendataan barang dan lain sebagainya Oke kita akan coba review disini untuk menu-menunya disini ada data barang terus kategori transaksi pengguna ya supplier laporan dan menu Oke kita akan coba ke masuk ke data barang baik dan inilah untuk tabel-tabel dari data barang jadi sini ada beberapa banyak tabel ya ada kode barang terus nama barang dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan untuk pendataan barang disini ya jadi disini kita menggunakan log logik yaitu CRUD yaitu bisa menghapus mengedit dan menambahkan ya disini Oke kita langsung ke menu selanjutnya disini ada kategori terus ada juga transaksi ya kita masuk ke kategori Oke dan inilah untuk tampilan dari menu kategori ya teman-teman Oke next kita akan maju ke transaksi di sini ada pembelian dan penjualan jelas aja ya karena ini sistemnya point of sale atau toko online ya nantinya untuk pendataan barang dan lain sebagainya ya Oke kita masuk ke menu pembelian Oke dan disinilah untuk menu pembelian ya disini ini untuk pembelian disini ada nama supplier tanggalnya berapa terus disini kode barang nama barang satuan jumlah barangnya dan harganya ya disini terus disini harga jual terus jumlahnya berapa terus nomor faktor dan masukkan ya disini untuk masukkan belanjaan jadi nanti kalau bisa disebut juga ini keranjang ya dan nanti ketika sudah selesai bisa di inputkan selesai Oke nah ini nanti datanya akan masuk disini ya temen-temen data belanjaan jadi nanti tiap harinya berapa orang yang belanja maka akan masuk disini ketika kita sudah mengikutkan Oke kita masuk ke menu disini tadi pembelian sekarang penjualan Oke dan inilah untuk menu eh penjualan jadi nanti transaksi penjualan akan kita bisa inputkan penjualan disini ya disini ada kode barangnya terus nama barang satuan stok harga disini jumlah terus kita bisa masukkan ke belanjaan ya Oke next kita akan maju ke menu selanjutnya itu disini ada pengguna ya menu pengguna terus juga ada supplier laporan Oke kita akan langsung saja kita ke menunya ya Nah disini untuk menu ya data menu jadi disini ada ada apa saja disini jadi disini bisa kita menambahkan menu ya ini untuk nama menunya terus disini link terus disini ikonnya ya kita bisa tambahkan terus ini untuk main menu dan aksinya ya Oke disini misalkan disini contoh untuk nama menunya data barang terus kategori transaksi pengguna supplier ya karena tadi menu-menunya ya disini ada 11 menu ya jadi ada menu data barang kategori transaksi pengguna supplier laporan pembelian terus juga kebawah disini ada penjualan dan menu dan dokumentasi Oke dan yang paling terakhir adalah grafik ya disini ada grafik ada grafik ini yang terakhir ada menu grafik bisa juga nanti kita edit silahkan nanti teman-teman pelajari dan kembangkan lagi ya dan jangan lupa untuk mengunjungi pengembang dari sistem ini yaitu bisa teman-teman kunjungi di link deskripsi Oke untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat dan jika nanti ketika teman-teman saat proses penginstalasian ada kendala maka silahkan teman-teman jatuhkan saja di kolom komentar nanti saya akan coba membantu apa membereskan apa yang menjadi kendala teman-teman semua dan jika teman-teman mau merequest mau bikin aplikasi apa silahkan teman-teman juga jatuhkan di kolom komentar dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini silahkan teman-teman klik berlangganan agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke sampai jumpa di video berikutnya